Oke kita berlanjut lagi pemirsa, seorang warga di tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Ini dalam video kamera pengawas atau CCTV ini tewas dikeroyok aksi pengeroyakan terekam kamera. Dan ironisnya dua dari tiga orang pelaku merupakan anak ya di bawah umur. Rekaman CCTV pengeroyakan salah seorang warga yang dilakukan oleh tiga orang pelaku. Ini terjadi pada Rabu malam. Warga Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, tewas meregang nyawa di tangan para pelaku. Dalam rekaman CCTV, para pelaku menganiaya korban dengan dipukuli bahkan dengan menggunakan alat berat. Ironisnya, tiga dari pelaku ini pemirsa merupakan anak di bawah umur yang masing-masing baru berumur 14 dan juga 15 tahun. Sementara satu pelaku lainnya berinisial R berusia 19 tahun. Saat ini Kapolres Inhil, AKPP Nur Hayat mengatakan pengeroyakan terhadap korban dipicu minuman keras. Para pelaku yang berjumlah tiga orang ini telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Dua, anak di bawah umur melakukan aksi pengeroyakan hingga korban. Sadis ini ya. Semoga juga bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Pendidikan apa yang diberikan oleh keluarga itu satu. Oleh lembaga pendidikan tempat dia mengenyam pendidikan, dua. Betul, lingkungan sekitar. Ketiga, bacaan apa, tontonan apa yang biasa disaksikan oleh mereka. Ya.